Antretek, beruntung masih ada Jay Jay, selamat menikmati Cukup baik, ya Cukup baik, kenal, cukup kenal Ya, cukup baik, tapi Ya harus berhati-hati Bukan para penelitian masyarakat Indonesia Agar pertahanan tidak terdampak Bukan para penelitian yang kita lihat tadi Ya, maksud kita lihat tadi Dan kita lihat dengan baik Bukan para penelitian masyarakat Bukan Pemain berdarah Indonesia ini Jay Itzes berhasil membuat Debut yang mengesankan bersama Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Tak hanya Jay Itzes, Nathan Jo Aon Juga menunjukkan permainan impresifnya Meskipun Timnas Indonesia harus bersusah payah Untuk mendapatkan kemenangan tipis 1-0 atas Vietnam Dalam penelitian grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia Di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta Kemenangan ini mengangkat posisi Indonesia Ke peringkat 2 kelas men sementara Setelah mengumpulkan 4 poin Sedangkan Vietnam turun ke posisi ketiga Karena berselisih satu angka dengan Indonesia Irak yang baru menjalani pertandingan melawan tamunya Filipina Tetap berada di puncak dengan 6 poin Timnas Senior kemudian akan menjalani match D keempat grup F Dengan melakoni laga tandang ke markas Vietnam di Stadion Maiding Untuk melanjutkan hasil positif demi mempertahankan posisi 2 besar kelas men sementara Pelatih Sintayong memberikan kesempatan kepada Jay Itses dan Nathan Jo Aon Untuk melakoni debut bersama Indonesia Itses dimainkan hingga penandingan berakhir Sedangkan Jo Aon hanya dimainkan di babak pertama Keduanya tampil baik ditambah hadirnya peran Justin Hapner Yang membantu kedua pemain tersebut beradaptasi dengan permainan dari Timnas Indonesia Tahun yang bermain saat ini bersama dengan Pendang pergerakan pemain Vietnam Ada Nathan Acoan dari Disa Di tahun 80-an ya 80-an betul Dia jasibannya kedua kesempatan baik Timnas Indonesia Walaupun Vietnam berjibat Dari kiri dong Justin Hapner Dari sisi kiri Tahanan Timnas Indonesia Kita lihat ya Rafael Strike pun bahkan turut Turun Menjemput bola Menghadang Pergerakan Menjadi target di depan Tapi dia harus bekerja sendiri Mereka mencoba untuk tumbuh emosi Mencoba untuk Memancing emosi para pemain Timnas Indonesia Kali ini Justin Hapner Cukup tenang Lebar kali ini Posisi kanan Kebelakang tidak terburu-buru Cukup menarik sejauh ini Justin Hapner Angkat langsung ke depan Justin Hapner Meski bermain di kandang Timnas Senior mengalami kesulitan Untuk mengembangkan permainan Hampir sepanjang setengah jam Vietnam mampu memberikan tekanan Kepertahanan skuad Garuda Selepas itu Pertandingan pun mulai berlangsung seibang Tapi tidak ada gol yang tercipta Di babak pertama Timnas Senior langsung mengebrak Di babak kedua Tim merah putih pun berhasil Membuka keunggulan ketika laga Memasuki menit ke-52 Berawal dari lemparan ke dalam Arhan Foaming Trong berusaha menahan bola Tapi tidak sempurna Akibatnya Egi yang berdiri bebas Di depan gawang Menyambar bola liar itu Untuk menaklukkan Keeper Nguyen Philippe Permainan ketiga pemain keturunan Di lini belakang Timnas Indonesia Mendapatkan kredit yang bagus Hadirnya Habner Itses dan Nathan Membuat pertahanan Indonesia Lebih solid Namun Taukah kamu Sebelum laga Indonesia Versus Vietnam Digelar Duan Van Ho Pereman Vietnam Sempat meremehkan Pemain keturunan Timnas Indonesia itu Ucapan itu Makin memanaskan Tensi jelang Perandingan antara Timnas Indonesia Melawan Vietnam Pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia Dia mengatakan Para pemain naturalisasi Yang dimiliki Timnas Indonesia Tidak bagus-bagus amat Dan hanya Selevel Asia Tenggara Ucapan itu Dia sampaikan Bukan tanpa alasan Menurutnya Kalau memang Pemain-pemain tersebut Memiliki kualitas bagus Pastinya Akan bersaing Untuk bermain Di Timnas Belanda Bukan di Indonesia Tahun yang Bermain saat ini Bersama dengan Sedang Pergerakan Pemain Vietnam Ada Nathan Achoan Dari Disa Di tahun 80-an 80-an Betul Dia jas Bagaimana kedua Kesebuatan Baik Timnas Indonesia Walaupun Vietnam Berjibat Dari sekiri Dari sisi kiri Tahanan Timnas Indonesia Kita lihat ya Rafael Strike pun Bahkan turut Turun Menjemput bola Menghadang Pergerakan Menjadi target Di depan Tapi Dia harus bekerja sendiri Karena ada Mereka mencoba Untuk tumbuh emosi Mencoba untuk Memancing Emosi Para pemain Timnas Indonesia Kali ini Justin Hapner Cukup tenang Lebar kali ini Posisi kanan Ke belakang Tidak terburu-buru Cukup menarik Sejauh ini Justin Hapner Angkat langsung ke depan Justin Hapner Yang disayangkan adalah Duan Van Hau Mengucapkan hal itu Di saat dia tidak akan Bermain pada laga tersebut Pasalnya Dia mengalami cedera Namun Jay Itchers dan kawan-kawan Timnas Indonesia Membuktikan bahwa Ucapan Duan Van Hau Itu adalah Salah Tahun yang Bermain saat ini Bersama dengan Pergerakan Pemain Vietnam Ada Nathan Acuan Di tahun 80-an Di tahun 80-an Betul Dia jas Bermain kedua Kesebuatan Baik Timnas Indonesia Walaupun Vietnam Berjibat Dari sekiri Dari sisi kiri Tahanan Timnasional Indonesia Kita lihat ya Rafael Strike pun Bahkan turut Turun Menjemput bola Menghadang Pergerakan Menjadi target Di depan Tapi dia harus Bekerja sendiri Mereka mencoba Menumbut emosi Mencoba untuk Memancing emosi Para pemain Timnasional Indonesia Kali ini Justin Hapner Cukup tenang Lebar kali ini Posisi kanan Kebelakang Tidak terburu-buru Cukup menarik sejauh ini Angkat langsung Ke depan Justin Hapner Oh 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 Oh